Pebalap internasional yang akan berlaga di ajang MotoGP akan melakukan konvoy usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu, tanggal 16 Maret tahun 2022, hari ini. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, Presiden besok, hari ini Red akan beraudiensi dengan para pembalap MotoGP yang berlomba di Mandalika. Setelah bertemu, Presiden melepas para pembalap untuk melakukan iring-iringan menuju Bundaran Hai Jakarta. Memahami keinginan masyarakat yang ingin menyaksikan kedatangan para pembalap tersebut. Heru menjelaskan bahwa Sekretariat Presiden akan menyiarkan secara langsung acara tersebut melalui akun YouTube Sekretariat Presiden. Pihak Dorna Sport menjelaskan bahwa kehadiran para pembalap MotoGP di Jakarta sebelum berlomba di Mandalika. Sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan MotoGP di Indonesia. Hingga kemarin, para kru dan pembalap MotoGP terus berdatangan melalui Bandara Internasional Lombok. Pada gelombang kedua kedatangan, para pembalap MotoGP dan kru tiba di Lombok pada Senin malam, 14.03. Kedatangan pada malam hari ini merupakan sesi kedua dari sembilan sesi rencana kedatangan rombongan kru dan pembalap MotoGP ke Lombok. Kepala Dinas Pariwisata NTB Yusron Hadi menjelaskan, pada hari pertama kedatangan kru MotoGP disambut menggunakan musik gendang belek agar memberikan kesan ramah kepada tamu yang datang. Selanjutnya, pada hari terakhir akan ada penyambutan khusus lagi di bandara. Tujuannya untuk memberikan kesan yang baik dan berkesan bagi setiap tamu luar yang berkunjung ke NTB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!